secara makin jelas nih nah tuh ikan ada ayam nih klaners yaitu ayam sudah dipotong-potong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klaners Indonesia sekarang saya berada di pinggir jurang jadi ini rumahnya baristanya nada cafe ya rumahnya asyik banget bisa dijadikan villa juga disini itu kalau lihat di belakang saya tuh terasnya nih menghadapnya tuh viewnya ini tuh keren banget kalau malam kelihatan lampu-lampu perkotaan kota Bogor itu kalau siang kalau masih terang disini wah keren nih ya klaners ya nah disini saya mau bakar-bakar ayam dan ikan karena sebentar lagi mau masuk Ramadan jadi kita kumpul-kumpul disini sama karyawan dan sama temen-temen sahabat-sahabat semua disini yang ngarame-rame sih acara sederhana aja ya klaners ikutin terus nih bakar ayamnya dan ikannya bisa bener apa enggak nih cara ngebakarnya klaners oke 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 kita bakar-bakar ikan dan ayam lagi dipersiapkan arangnya nih warna cakep tuh besar-besar tuh ini Mr. Edward Mr. Edward Mr. Edward Mr. Edward Halo klaners gimana nih kita malam ini sebelum masuk Ramadan kita bakar-bakar ayam sama bakar ikan VIEW-nya asik ya luar biasa kan luar biasa kalau Bang Haji Fikir rumah berkelana nih tuh keren-keren tempatnya iya tuh nah ini Aspre ini Mr. Jacka Halo selamat malam klaners lagi ngapain nih lagi bikin arang bikin jendara Nyalain pembakaran buat ngebakar nih tuh sebelahnya yang Tuhan berumah sebelahnya ini Mr. Chandra ini baristanya Nada Cafe nih nah ini tempatnya beliau nih klaners ini disini 24 jam ya Cande 24 jam bebas kapanpun mau dateng mau langsung tidur mau menikmati suasana tinggal datang ke sini klaners oke Wow apinya sudah menyala nah disini ada barang ngantik tuh kalau nggak salah ini Honda nih Honda 70 ini ya tuh enggak planers jadi ternyata Mr. Chandra ini menyimpan barang-barang antik juga eh ini ember tahun berapa ini ini kan jaka ember nih kira-kira nih tahunnya tahun berapa nih tahun 2000 ini ya ini ada TV nih TV tahun berapa ini TV tahun 95 95 masih hitam putih hatunya Oh enggak udah berwarna 95 berwarna iya bener nah ini ada cabai nih buat bikin buat nyambel ini cabai ada tomat ya tuh ada cabai hijau juga oke oke ini cabai yang pedes ini nah ini ada ikan planers ikan tuh kita nyalain lampunya ya biar makin jelas nih nah ini beta sudah tuh ikan ini ikan nila sama bandeng ya eh ikan nila sama sama kembung ikan nila sama kembung terus ini di plastik nih ada ayam nih planers yaitu ayam sudah dipotong-potong ya dan juga tadi bawa beras terus juga ada nasi ini apaan nih ini lalapan nih tuh kalau orang Sunda ini makanannya hobinya nih lalapan nih tuh ya lalapan nih nanti buat di santap semakin asoi kalau ada lalapan ya apinya sudah menyala besar tinggal di kipas-kipas sehingga menjadi bara tapi nanti sampai bau minyaknya hilang hilang dulu karena tidak baik buat karena tidak baik buat di konsumen eh buat di konsumsi konsumen lagi kan kita sebagai konsumen nih iya kan nah buat di konsumen berarti bukan di konsumsi di sini nih asik banget planers nih tempatnya nih jadi saya ini seneng sama suasana-suasana gunungan sama laut saya juga suka ya pinggir-pinggir pantai gitu tuh dibelakang lagi pada ngipas-ngipas planers itu dia tuh wih setahfirullahaladzim ada apaan itu ada penampakan itu ya ya sudah ngebul asap sudah mulai keluar karena ini ada tukang kipas nih ya selamat malam planers ini proses pembakaran di kanila sebelum ikannya kita bakar kita harus membuat barang ini rata temen-temen ratanya musik gimana nih ratanya nih musik menyebar semua supaya maksimal matangnya matangnya sama oke jadi tekstur daging ikannya itu nanti jadi bagus oke gitu planers ikuti keseruannya bersama pikiroma berkelana mantap di acara cicurak menyambut ramadhan ini resepnya Mister Chandra nih ini sebenarnya sudah sampai ke keliling dunia ini resep jadi eh memang yang sengaja dirahasiakan supaya resep ini aman terkendali ini sudah dipersiapkan ini belum diolehkan itu nggak ininya nih biar nggak lengket ini memang pedas sampai ke dalam-dalam tadi ini masih ada tuh masih banyak ini nanti masih ada yang mau datang lagi gini kalau masih itu baru kena potong tuh baru emang nah maksudnya begitu ini 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 bulak balik sekarang ikan kita bakar terbakar dua dulu Aduh ini sampelnya bikin membuat ngiler nih sudah matang nah ini saya mau dingin nasi dulu karena kenapa saya nggak suka nasi panas jadi saya sukanya itu nasi yang dingin setelah dingin baru saya ngambil rautnya jadi menunya itu ada yang bakar ada ikan sambal ya sederhana aja tapi kalau makannya bareng-bareng sampai disini dulu konten dari Fikir Om Berkelana terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe like share loncengnya Assalamualaikum selamat menikmati